memiliki sekat penyidik aparat kepolisian dipimpin Kapolsek Jebus Kompol Albert DH Tampu Bolon dengan melibatkan unit Gakumsat Lantas Polres Bangka Barat berhasil menjaring belasan sepeda motor berbagai jenis yang digunakan untuk balap liar di Jalan Raya Desa Kedondong Tumbak Petar, Kecamatan Jebus Bangka Barat Minggu 31 Maret 2024 lalu adu kecepatan kendaraan roda 2 ini diduga berlangsung setiap hari selama bulan Ramadan menjelang berbuka puasa dan menjadi tontonan warga saat polisi datang untuk menertibkan beberapa pembalap sempat kocar kacir termasuk penonton melarikan diri dan bersembunyi masuk ke dalam perkebunan sawit serta hutan yang terdapat di sekitar lokasi diketahui balapan liar jalan aspal memang cukup diminati terutama kalangan remaja dimana rata-rata sepeda motor menggunakan kenalpot di luar standarisasi pabrikan yang dikenal sebagai kenalpot brong selain menimbulkan kebisingan adu kecepatan di jalan raya perlintasan utama 2 arah 1 ruas jalan ini rawan akan kecelakaan tidak hanya membayakan pelaku trek namun mengganggu serta menghambat bahkan membahayakan pengguna jalan lain yang melintas sedikitnya 19 sepeda motor peserta balap liar diamankan dan diangkut ke mapolsek jebus untuk diberikan sanksi tegas berupa peringatan tertulis selain itu belasan sepeda motor juga diminta mengganti kenalpot menjadi standar pabrikan melakukan hajiah dimana terdapat motor-motor juga dalam badan tidak standar live ice dimana disertai dengan penggunaan kenalpot brong jadi hari ini kita lakukan perlindakan penggunaan dan itu untuk meminta bagi pemilik kendaraan tersebut untuk menggantikan kenalpotnya menjadi kenalpot standar kemudian kami sampaikan juga kepada masyarakat-masyarakat wilayah hukum yang masih menggunakan kenalpot brong lintunya ke depan kami akan melakukan jajaran polsek jebus akan menggelar hunting mobile tilang terhadap pengguna kenalpot brong di kecamatan jebus dan paritiga serta tindakan tegas terhadap balapan liar Hamdani TVRI Bangka Belitung melaporkan Terima kasih telah menonton